Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan dengan maravir suatu motor baru ini adalah mode jadwus 3 sd dari masang gasa petro dan favorit matiwan untuk status modnya ini free ya bagi kalian yang berminat atau pengen mencobanya silakan cek link yang ada di deskripsi ya dan untuk livery nya ini dari channel YouTube nya ada grong untuk livery nya ini adalah livery supur saya disana ada beberapa livery yang berwarna-warni ya dengan ciri khas bus supur saya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lebih terisa ya Oke lanjut saja kita akan review untuk busnya ini ya ini sebenarnya punya sudah lama ya tetapi kalau tidak Bapak kita akan review eh lagi ya dalam kesempatan kali ini dan terlihat untuk busnya ini varian Alcoa yang standar ya terlihat belum adanya winglet sama strobo dan untuk strobo lampu belakangnya ini sudah ada ya tetapi untuk yang depan ini belum ada dan langsung aja kita akan review untuk fitur-fiturnya dulu di sini untuk lampu hajat depan dan belakang nadi sudah menyala ya lalu set kanan dan set kiri juga sudah menyala lampu dekat lalu lampu jamnya juga sudah menyala ya tidak ada masalah lalu setelah ini kita akan mengecek untuk wiper untuk wipernya disini sudah menyala dengan normal ya disini tapi untuk wiper di bagian atas ini hanya terdapat satu wiper ya dan untuk pergerakannya ini juga normal sekali lalu setelah itu kita akan buka untuk pintunya untuk pintunya ini spek parisata ya karena untuk eh apa itu bagian depan ini slide dan belakang itu swing dan ada semacam animasi kursi kursi lipat ya tapi kalau spek parisata itu kursinya ini ada yang yang bagian tengah ini kan di pinggir semua ya ini kalau spek parisata itu ada yang di bagian tengah untuk TL lalu kita akan mengacak untuk bagian bulatan atau belakang untuk bagian belakang disini untuk lampu rim sedangnya layak dengan menyatu strobo lalu lama malam juga sedangnya layak tidak ada kendala lambung set sendiri lalu set jalan lalu lama mundurnya kita di sini juga di sini juga sudah normal setelah itu kita akan mengecek untuk untuk bagian interior untuk bagian interior seperti ini ya ini masih standar yang lama dan untuk spionnya ini masih spion yang model lama ya belum di update ke versi yang baru dan kita cek untuk lampu interiornya kita harus membuka pintu dulu ya baru bisa kalau yang baru itu kalau misalnya itu seperti motel ya jadi untuk menyalakan lampu interior itu bisa menyalakan lampu dekat atau membuka pintu ya lalu setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi untuk animasi yang pertama ini seperti biasa suspensi ya serta membuka pintu masih saya kaca bagian sopir hai lalu setelah itu kita akan mencoba untuk animasi kedua untuk animasi kedua disini membuka bagian bagasi tengah nya itu di seperti mod m 8 모든 itu multiply jelaskan lagi jadi ada semacam tempat sasisnya begitu lalu untuk animasi ketiga ini membuka pin bagasi kayak mencegah membuka 800 pesmest mesin oke disini untuk kapasinya belum tiga dimensi masih dua dimensi ya dan juga belum bisa bergerak dan untuk mod ini apakah worth it digunakan untuk busit versi sekarang ya jawabannya worth it ya karena ini versinya yang standar ya belum ada semacam aksesoris yang bisa bergerak misalnya kan ada semacam gandungan busway atau kepet ya itu kan bisa bergerak nah sementara di mode ini belum bisa bergerak ya untuk kepet serta apa itu kepet yang bagian belakang ini ini kan terlihat belum bisa bergerak ya jadi untuk mod ini tuh sangat worth it sekali apalagi sudah adanya driver ya walaupun tidak ada drivernya itu ya masih worth gitu jadi masih enak untuk dicoba untuk mod ini dan bagi kalian yang berhenti dengan modnya ini atau pengen mencobanya langsung silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru jadi saya Oke mungkin cukup sekian dan video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Babri Shabtian channel salam khusyidman